sangat menyumumkan sekali ya ini dia oke itemnya ini dia Halo baik lagi bersama gua Kev Kev di mekar terapi dan sekarang di depan gua sudah ada paket ya teman-teman ya ini paket yang baru aja dapat minggu lalu sebenarnya minggu lalu dan berapa minggu lalu dan berapa minggu lalu ya tapi gua baru bukannya sekarang karena emang ini udah lama banget teman-teman ya ini dari hasil lelang ya tiga-tiganya dari hasil lelang yang ada yang itemnya sama gua beli lagi dari hasil lelang lagi dan ini dia ya gua kumpulin satu-satu akhirnya jadi segini banyak ya ada tiga paket tapi isinya kita lihat aja oke dan langsung aja ya gua akan buka paketnya oke yang pertama yang gua akan buka adalah yang ini dulu ya kayaknya gini dulu ya yang ini dulu teman-teman gua akan buka kayaknya udah lama juga teman-teman ya udah lama juga gua dapet paket ini cukup dua minggu lalu kayaknya yang ini langsung aja gua buka ya semoga barangnya oke ya teman-teman dan ini dari awr awr jati asih teman-teman ya thank you awr jati asih teman-teman ya ini gua menang lelang ya tapi gua sampai lupa nih gua menang berapa itemnya apa tiga item apa berapa item ini ini dia ada petasnya ya uh ini dia gua menang tiga item teman-teman hahaha gua menang tiga item ternyata ini dia langsung aja gua buka langsung aja gua buka ini dia item itemnya oke gua taruh bawah dulu boxnya ya ini gua taruh sini dulu ya teman-teman ya ini ada berapa item ada tiga item gua akan taruh depan dulu ini dia awr khotul jati asih yap itu dia teman-teman dan yang kedua gua akan buka dari ini dari teman gua ya dari rasi rasi hobi ya rasi hobi sudah dikirimkannya gua baru sempat unboxing sorry kelamaan ya teman-teman ya hahaha dan ini bukanya dari mana ini hahaha sangat bingungkan sekali oh ini begini ternyata boxnya ya ini dia wedeh cukup keren ya banyak banget di remahan-remahannya nih hahaha mana itemnya lagi hahaha itemnya dimana nih oh ini dia itemnya oke ini ada dua item ya teman-teman ya ini ada dua item sip apakah ada stiker ini atau tidak ada teman-teman dan ini gua harus rapikan dulu karena banyak eh potongan-potongan yang kertas teman-teman oke boxnya gua akan taruh bawah dulu dan kemudian satu lagi ini dari siapa ya dari mainan nori mainan nori thank you mainan nori ya kemarin gua kirain gua kalah ya ini teman-temannya gua kira gua kalah dan ternyata ternyata gua menang hahaha walaupun cuma satu item tapi it's oke lah ya cuma satu item tapi it's oke kebetulan emang gua lagi ngumpulin item ini teman-teman jadinya eh gua suka sama item yang ini sebenernya ya ini dia oke itemnya ini dia kita tutup dulu begini set hahaha apakah ada lagi ini juga potongan-potongan kertas saudara-saudara banyak sekali potongan kertas ya hahaha oke kita taruh bawah dulu ya dan ini dia teman-teman gua akan buka dulu ya ini satu ya yang dari Rasi dari Om Rasi jadi ini gua menang lelang teman-teman dari semua barang ini gua menang lelang jadi ya ini barangnya biasa-biasa aja sebenernya ya tapi kalo mungkin menurut kalian biasa-biasa aja barangnya tapi kalo menurut gue karena ini memang barang yang gua suka jadinya menurut gue wow gitu kan jadi menurut gue wow mungkin kalo misalnya orang ngeliat yang ah bukan rakbas om bukan ini tapi it's oke ya kan yang penting kita senang ya kan yang penting kita senang untuk koleksi ya ini dia barangnya wih ini ada yang pertama dulu ya yang pertama gua buka tadi dari AWR itu gua beli ini teman-teman lander speeder ya ini dia speeder speeder star wars ya teman-teman ya speeder ini emang gua ngumpulin ini keren banget emang dan ini satu lagi gua menang ini ya Datsun yang versi polisi ya teman-teman karena emang kalian udah pernah gua kasih tau juga gua emang ngumpulin Datsun 240z Hot Wheels tapi bukan bukan yang yang ini ya yang prestius prestisius ya bukan yang RLC gitu-gitu ya apa yang standar-standar aja yang kayak gini ya ini gua menang yang ini versi polisnya japan polis ya cukup murah juga gua menang ya dan kemudian tadi ini dari yang mainan nori gua juga beli ini lagi ya beli speeder lagi ya di speeder lagi nanti ini gua akan lose teman-teman satu ya untuk yang speeder ini ya dan kemudian ini yang dari rasi garage gua beli ini teman-teman ya Land Rover ya Land Rover yang ini mungkin kalian juga udah punya ya gua belum punya yang ini ya Land Rover ini gua penasaran apakah cukup bagus kayak cukup bagus ya ini ya kalau menurut teman-teman gimana kayaknya cukup bagus ya dan satu lagi untuk yang ini blue card ini gua akhirnya gua beli juga blue card yang versi BMW ya BMW BMW M roster ini dia blue card tapi ini nggak akan gue halus teman-teman ya Kenapa karena ya kartunya kartu lama ya dan ini tahun 96 teman-teman di sini 2017 pers edition series dan ini dia BMW Roadster nanti gua akan zoom ya teman-teman kameranya dan itulah dia teman-teman ya dari tiga seller gua dapat satu dua tiga empat lima enam enam item dan langsung aja gua akan zoom ya kameranya zoom ya kameranya zoom ya kameranya ya ini dia teman-teman ya ini adalah hasil hunting ya hasil hunting gue ya dari kemarin-kemarin yang udah cukup lama sih udah hampir dua mingguan ya ini eh gua dapetnya dan ini gua dapet dapetnya ini dari hunting semuanya teman-teman ya eh dari dari hasil lelang semuanya ya cukup lumayan murah lah dapetnya lah ya hahaha dan ini gua ada tiga speeder ya gua dapet tiga x34 lenspeeder dan ini emang dari serial dari serial Star Wars bukan serial movie Star Wars ya teman-teman makanya gua ngumpulin ada tiga kayak gini karena emang satunya pengen gua lose teman-teman satunya pengen gua lose dan gua penasaran emang kayak apaan sih ya kan mobilnya ya kan dan kemudian untuk yang saat untuk yang ini ini juga dari hasil lelang juga ini Land Rover kemungkinan kalian juga sudah punya ya kayaknya sih sudah punya ya kalian ya karena ini emang ya udah cukup lama keluarnya dan udah banyak digantungan juga kayaknya udah punya kalian hahaha dan yang ini adalah 1997 First Edition BMW Roadster teman-teman BMW Roadster ya ini dia BMW Roadster ya bisa kelihatan teman-teman disini mungkin gua akan coba zoom dulu disini BMW Roadster seperti ini ya BMW Roadster nya dan ini dari tahun 96 seperti tadi gua bilangin ini dia teman-teman tahun 96 ya itu dia 1996 cakep ya kan hahaha ini termasuk termasuk golongan blue card juga teman-teman ya kalau yang ini termasuk golongan blue card juga kenapa karena emang ini nya kartanya dia masih biru-biru kayak gini ya belum belum versi yang warna-warna ya ini termasuk seri blue card juga dan kemudian gua mendapatkan yang ini teman-teman ya ini dia Hot Wheels sebenarnya ini udah cukup lama ya cukup lama sih ya ini udah banyak digantungan di Indomaret juga ya kan mungkin kalian juga sudah punya ataupun sudah dilus gitu ya dan gua baru dapat aja ini kan emang emang waktu itu gua pernah gua juga sempat sering ketemu di Indomaret ini tapi harganya cukup lumayan ya kalau pas masih baru ya dan akhirnya gua beli aja pas sekarang-sekarang ini ya kan harganya udah udah cukup jatuh teman-teman hahaha ini dapatnya berapa gitu dibawah di bawah 30.000 nih kalau nggak salah gua dapetnya dan oke teman-teman ini gua pas yang ini dulu ya gua pas yang ini dulu ya ini ada tahun 1997 seperti ini mobilnya teman-teman ya mungkin bisa lo lihat disini BMW M Roadster ya dan disini seperti lo lihat kalau tahun-tahun segitu dia pengacetannya belum belum bener-bener rapih ya kalau gua bilang belum bener-bener rapih bisa dilihat disininya gua coba zoom lagi ya bisa dilihat disininya di depan sininya ya disini logo BMW nya pun tidak ada hahaha grillnya sih sudah ada ya lampunya pun sudah ada tapi tidak dicet teman-teman dan bodi dan memperit ini menyatu ya menjadi satu ya kemudian di samping sininya ini gua lepas dulu teman-teman kemudian di samping sininya bisa lihat disini ini biru tua biru muda dan merah ini adalah logo BMW banget ya kan dari samping sininya ada logo Hot Wheels ya ada logo Hot Wheels dan sini cetakan-cetakannya sudah mulai mulai rapih ya teman-teman termasuk handle pintunya juga sudah dicetak kayak gitu enggak cuma cetan doang dan ada tempat pengisian bahan bakar dan kemudian mari kita lihat belakangnya belakangnya tapi masih polos-polos aja teman-teman ya masih polos-polos aja sepi hahaha belakangnya masih sepi dan kemudian mari kita lihat interiornya interiornya sudah cukup oke ini ya teman-teman ya personelingnya ada ya dan rem tangannya pun ada setirnya di setir kiri ya interiornya warna merah dan ini adalah kabriole teman-teman dan kalau menurut gue kacanya sudah cukup oke ya kacanya karena kacanya dia melengkung kayak gitu ya bisa kelihatan nggak ya kacanya tuh cukup melengkung kayak gitu jadinya kalian cukup oke sih kalau menurut gue sih ini sih dan di kacanya tuh ada cetakan wipernya gitu teman-teman ya dan untuk ban ya untuk ban ini sudah cukup cocok ya ya ban yang kayak gini ya karena emang ini versi roadster dan versi apa ya versi sedan elegan dan sudah cukup cocok ban ya ya kalau menurut gue dan kemudian mari kita lihat base-nya teman-teman apa kelihatan ya lu dan kelihatan ya tidak kelihatan teman-teman base-nya biasanya kayak gini teman-teman ya gue nggak terlalu kelihatan juga karena ini memang cetakan-cetakannya juga kurang jelas ya cetakan-cetakannya sebentar gue akan coba ini cetakannya kurang jelas teman-teman nggak tahu nih ya ini cetakannya kurang jelas disini ada tulisan ya ada tulisan tapi gue dengan mata telanjang ataupun dengan kamera gua zoom kayak gitu tetep nggak kelihatan ya disini tertulis 1997 doang ya dan kurang jelas cetakannya dari ini base-nya adalah besi teman-teman base-nya besi atasnya besi jadi cukup berat sih mobilnya menurut gue ya cukup berat kalau Land Rover ini ya cukup oke lah ya ya kalian juga mungkin sudah punya ya disini bisa kita lihat disini grillnya dan lampunya itu menjadi satu serta dengan bempernya menjadi satu dengan base-nya teman-teman kalau ini cukup oke menurut gue dan disini kedetailannya juga sudah cukup oke juga ya spionnya ada dan di kap mesinnya juga banyak lakukan-lakukan ya banyak lakukan-lakukan dan kemudian juga disini di samping sini bisa kita lihat ya cukup rapi juga bikinnya kalau yang sekarang-sekarang ini ya disini ada logo 07 dan disini ada tulisan apa tuh tulisan apa sih itu squad squadra course ya squadra course dan sini ada logo A dan ada logo Dima sebelah sini ya sebelah sini ada logo Dima ya logo Dima dan disini ada logo hot wheels dan warna merah dan bannya cocok ya ban off-road kayak gini cocok sekali dan dia nggak terlalu norak gitu ya dan di belakangnya mari kita lihat di belakangnya teman-teman di belakangnya sudah cukup oke ya cukup detail kalau menurut gue dan kemudian di samping-sampingnya itu sudah tercetak lampu-lampu ya yang sebelah sini sebelah sini ya sudah tercetak lampu-lampu dan kemudian interiornya warna hitam ya teman-teman interior warna hitam dan disini ada sandroofnya di atasnya dan kemudian ada garis-garisnya cukup oke Renover Defender 90 dan sudah ada di pasaran juga yang warna hijau ya teman-teman langsung kita kesini ya ini adalah Nissan Ferrari Z240Z ya emang gue ngumpulin ini ya cukup lumayan banyak sih tapi yang versi yang reguler-reguler teman-teman bukan versi yang Sultan-Sultan dan versi yang RLC ya ini gue kumpulin emang satu-satu karena emang gue cukup suka dengan mobil 240Z ini ya dari mulai yang Tomica gue ada Tomica gue ada Greenlight gue ada dan kemudian yang versi yang apa lagi ya Tomica limited ada ya versi Hot Wheels juga ada versi Hot Wheels nya ini ya ini sudah cukup oke ya kalau menurut gue tapi kurang satu kurang satu apa ya sirene nya nggak ada ya kalau dipasangin sirene cukup oke ya kalau menurut gue ya sirene nya nggak ada ya di sini di depannya logo Jepangnya juga sudah cukup oke ya logo polisi Jepangnya bisa lihat di sini di bagian depan logo polisi Jepang sudah cukup oke tapi lampunya tidak dicat dan kemudian peleknya juga sudah cukup oke sih hitam kayak gini polos simple kayak gini sudah cukup oke jadi kelihatan racing banget dan disini sangat kental sekali dengan polisi Jepang yaitu hitam dan putih ya tamponnya ya hitam dan putih dan sampingnya disitu ada tulisannya tulisan Jepangnya yang seperti ini ya teman-teman dan di belakangnya juga ada tulisan Jepangnya dan di belakangnya juga polos-polos aja sih kalau Hot Wheels kayak gini sih perlu di detailin lagi ya kalau di bawahnya mari kita lihat ya di sini terlihat Nissan Verity Z 2015 Mattel ya Nissan Verity Z 2015 Mattel ya itu dia teman-teman kalau kartu kayak gini ya ya kalian sudah tahu lah ya ini pasti kalian juga sudah punya dari dia speeder gua akan coba unboxing gua cari mana yang kartunya sedikit rada jelek ya hahaha mana ya yang mana ya yang ini kayaknya ya yang ini sudah melengkung ya teman-teman ya ini ini gak oh ini tidak oh yang ini nih oh ya oke yang ini aja yang ini aja yang ini akan gua lus teman-teman ya yang ini akan gua lus oke satu dua tiga gue penasaran soalnya ini ya gua kan zoom at dulu sebentar teman-teman ya ini dia teman-teman ya ini dia ini speedernya cukup oke sih ya kalau menurut gue dijalanin bisa loh coba kita jalanin di jalanin kayak ngambang dia cuy ya hahaha oke mari kita bahas ya dari depan ya di bagian depan bisa lo lihat di sini di depannya di sini ada dua sisi ya dua sisi di sini kayak plat gitu ya kalau di film itu kayak plat gitu dia ya emang bener-bener kayak plat gitu plat besi kayak gitu ya dia gak ada lampunya teman-teman ya dia gak ada lampunya dan dari sampingnya juga polos-polos aja ya dan di sini di sini ada mesinnya ya ini mesinnya yang satu kebuka teman-teman ya mesinnya di sini satu kebuka yang sebelah kiri ya dan kemudian di sini adalah roketnya dan di belakang juga adalah roketnya dan kemudian di belakang sini juga ada tempat pembuangan juga ya kayak kenal pot gitu lah ya istilahnya lah ya kenal pot gitu iya di bagian sini teman-teman teman-teman di sini mesinnya tertutup ya teman-teman ya dan kemudian di samping sini juga sama persis kayak yang sebelah kirinya ya teman-teman dan kemudian di bagian interiornya sudah cukup oke ya ini cukup bener-bener mewakili pesawatnya harusnya di sini tapi harusnya di dalam sini itu ada ya seperti biasa ya pesawat ruang angkasa itu ada komputer-komputernya gitu ya di dalamnya ini setir kanan ya teman-teman ya bisa lihat ya setir kanan tapi sudah cukup oke ya di sini untuk tamponnya sudah cukup oke karena ini emang pesawat ini emang berada di kendarai di gurun ya teman-teman ya di gurun gitu dan ini cat-cat di sini ini bukan corak ya tapi emang ininya karatan teman-teman ya karena ini emang pesawatnya tuh pesawat itu pesawat-pesawat karatan kayak gitu teman-teman seperti itulah yang ada di filmnya ya dan kemudian di sini sudah cukup oke ya warnanya sangat mewakili banget ya jadi tidak tidak aneh-aneh ya teman-teman dan ini sangat baru teman-teman ya karena di sini bisa lihat di sini kita lihat base nya di sini Lenspeeder copyright LFL Lucasfilm ya Lucasfilm dan GRX 16 ada logo Hot Wheels Made in Malaysia 2020 Matel jadi ini casting baru banget di sini ada rodanya teman-teman dia bisa jalan ya cukup oke dan kalau menurut gue cukup berat ya cukup oke cukup berat nih dia gue akan jalanin ya deh hehehe speeder cakep ya itu dia teman-teman ya itu dia review singkat dari gue mengenai speeder dan yang lain-lain ya teman-teman ya dan thank you for watching jangan lupa subscribe, komen, dan like dan sampai ketemu di video berikut ya teman-teman thank you